Seng iso mocha Quran, angkat tangan Ada 50 persen? Iso, oke Seng tau mocha tafsir Quran, angkat tangan Didik ya, onok 30 persen? Ada Seng iso nafsir no Quran Berapa persen kira-kira di antara kita? Jadi Tafsir Quran itu Anda harus menguasai bahasa Arab Anda harus menguasai asal-usul Turunnya ayat Asbabun nuzulnya, peristiwa yang Melatar belakanginya, diamagiyah Apamadhaniyah, dan lain sebagainya Kamu harus tahu semuanya Secara ilmiah, itu namanya tafsir Terus naikon kepingin Dari orang Islam Seng api Kudu memahami tafsir tak? Aku takut Aku takut Kudu takut Jadi kan mocha Quran Kudu roh iki Alif lemini kebian muduni di indikirat Pasho poret Kudu roh takut Itu Tugasnya para ahli tafsir Betul enggak? Naik sampian gak perlu roh ibu Gak perlu roh ibu Ya, bapak mau ke Ngecek Ngecek Tugas harus ada pertanggungan jawab ilmiah kudu bener kudu paham nahu sorok kudu ngerti asbabu nuzul kudu ngerti sejarah Al-Qur'an itu tafsir mungkin enggak kebanyakan umat Islam memahami tafsir mungkin tega mungkin nggak mungkin ngerti tafsirnya nggak mungkin ngerti tafsirnya nggak mungkin ngak mungkin moco setiap kali moco misalnya arek saki moco turutan juz 30 terus kudu ngerti tafsirnya asbabu nuzul mereka sih enggak jadi tidak semua orang harus paham tafsir tafsir itu kewajiban para ulama tafsir nah kebanyakan orang ngopo kewajibannya jenengi tadabur tadabur ibu gak ngerti gak masalah ya gak ngerti temenan gak masalah iso moco kok garu artinya ya gak masalah ya bahkan kadang-kadang kok ada adik ya gak masalah misalnya Alif Lamim apa maknanya walau Alhamdulillah Allah yang tahu gitulah yuk aku kita kon kon malah Allah misalnya misalnya gini Alif iku sembahyang pas ngadek Lamiku pas rokok asal jangan memaksakan orang untuk percaya itu iku nek kanggu kumunurek nek kanggu neraimu sakarapmu aku gak maksokon tapi pokoknya aku ki asik di dalam Alif Lamimiku mergong bayang noong sem bayang api tega api jadi awamu gak paham gak opo-opo qur'an ku meko sawang-sawang tak ngereka alhamdulillah kok delen di mejo mu kok lerek assalamualaikum ngereka masalah ngereka api tega api ngereka alhamdulillah moco sak ketemuneh sekali-sekali sakkobor-kobor lagi sabi ya jadi tadapur itu milik kita semua pokoknya cintailah qur'an masyob bentuknya macem-macem ono sing dipelajari sampe tafsir ono sing dipelajari sampe tafsir ono sing dipelajari wajar wajar kok ono sing dijemok-jemok kok diambung-ambung gak masalah dimana kan ambungi sabi anak qur'an kok ambungi lah mushaf itu nah kalo tafsir itu syaratnya harus bener secara ilmiah tapi kalo tadapur syaratnya sederhana tanggir nggara nawakmu luweh beriman luweh hiduk nanggursi Allah luweh ati kerakuanmu berarti tadapurmu bener misali yopurek wayang ikurek semar iku jani bahasa harap iku samar artinya buah nge nge marino siapa kareng goyiron janglokan sesuatu yang tidak tidak nge petro fatruh segala yang buruk tinggalkan lah nge bagong bahwo awas kono jok mbak gusi ojo sumbo misalnya Nabi Geder umur piro waktu ketemu Nabi tinggi badannya Nabi Muhammad SAW berapa itu nggak usah dicari yang penting kamu mencintai beliau dan outputnya adalah kalau engkau menjadi lebih dekat sama Allah sama Rasulullah kelakuan menjadi lebih baik sudah cukup itu jenengi tadapur aku dikandani wong sing ahli bahasa Arab tadapur iku satu family kata dengan dubur jadi dubur itu ukuran kamu sehat apa tidak jadi aku rohkan sehat agak ngomong-ngomong campur pertos apa campur solar itu jadi nek sampean di motor motor yang mesinnya bagus mobil yang mesinnya bener adalah kalau dikenal potnya keluar air menetes tis tis itu betul nggak meona sos sos apa jenengnya asap sing ono iku berarti kurang sehat jadi dubur itu mencerminkan sehat tidaknya manusia maka tadapur itu sangat penting dan ukurannya tidak harus ilmiah tidak harus benar tidak harus sing penting outputnya yang keluar dikenal pot hidupmu itu baik ngurep apa-apa itu gak masalah asal keluarnya baik betul nggak kau memang dindi ngobong menyam oleh tegak hmmm oleh tegak sehingga oleh ngobong menyam dikai nyeluk setan apakah menyam mengindikasikan sirik tidak ada urusannya bendanya tidak ada urusan sirik sirik terletak di hatimu dan pikirannya betul nggak masih akan iki terus iki kok anggap ini gambaran dari rasulullah terus kok gue bilang di apa itu rasulullah lo gendengnya jenengnya apa gendengnya terletak disini apa di anggapan pikirannya bahwa ini rasulullah jadi sirik kafir sesat apa semua yang gitu terletaknya di pikiranmu dan hatimu betul masih akan sembahyang iku muslim muslim tergantung hatimu masih akan piritan bendino mesti abita inallah hayan buru ilah pulu bikum jadi ini ditulah kok niatmu hatimu itu loh kan kata jumlah rajin beberapa bulan mergok ngesir arek jadi kan liwat ngarep yang baik kata oh jumlahan masih kan nah nah iki sing ngalami hu 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 sing meneng nemen oleh mengalami oke patat seh lus ngeti tadabur karutafakudari yang rajin tadabur ya koran pokokai cintang no ga iso nafsir no ga apa bo sing mending mencintai mocosya ayat rong ayat terus gak masalah sing mending nambai api mu nambai idukmu nangku siya Allah nambai imanmu meningkat alhamdulillah alhamdulillah tapi kalau kedalaman hati jadi hati yang khusus yang individual itu namanya fu'at ya dari dalam kamu bisa ketemu Allah gak dari luar bisa ketemu Allah nah hati di dalam yang disebut hati kecil itu fu'at terus hati-hati besar hati yang makro hati yang berkaitan Nabi Suleiman alaih salam ngomong sama daun itu dengan hatinya tidak dengan tidak dengan mulutnya karena kalau dengan mulutnya itu hanya sesama manusia karena metode dan komunikasinya seperti itu nah yang ketiga yang berhubungan secara makro namanya sudur atau sodrun obat sodur saya mohon kepada Allah pada suatu hari itu hidup kembali saya sudah mengeksplorasi bahwa jumlah permainan anak-anak yang kreatif dan sangat kultural sangat bagus seluruh Indonesia jumlahnya 200 ribu ronga itu saya usai gaono sehingga itu dinam saya kabe gamgen gamgen naruto naruti naruto kuntilanak sing weto net lanang tunggu yuuu jadi cerdas seneng cerdas ini langsung gilat kuntilanak weto net lanang aku gak ngomong kuntilanak aku mau ngetes tingkat speed kecerdasanmu oke jadi mudah-mudahan ini apa namanya akan hidup kembali syukur ada budaya langgar menegak jaman BNB maksudkan sekarang langgar harus dipektelevisi prime time mulai jam 5 sore sampai jam somo bengi itu prime time namanya dan itu yang utama di televisi itu seharusnya milik rakyat milik umat milik langgar milik surau milik mesjid tapi saya kidek nonton TV saya mohon JTV dan semuanya mulai berpikir soal itu dipek itu daerah yang paling indah dari kehidupan anak-anak adalah mulai jam 4 sore sampai jam walu bengi itu yang paling kreatif paling indah dan disitu paling peka jiwanya anak-anak paling peka mendapat ilham hidayah nek kate nyandet jam-jam saun ibu bahkan juga karena itu paling sensitif termasuk sebelum subuh sampai hampir apa nanya matahari terbit itu daerah-daerah santai artinya bisa dimasuki hidayah Allah bisa dimasuki setan dengan sangat mudah ini ya rakyat jadi Pak Bupati terima kasih mengingatkan mengenai hati di surat An-Nur Rakyat 35 badan kita disebut miskah ini tafsir ya ini tadapur ya ini semua al-mishkah ya misbah itu sesuatu yang bercahaya cahayanya bukan dari diri ada cahaya Allah ada cahaya besar dari sudur ada cahaya yang rahasia dari puat dan ada cahaya yang biasa yaitu dari kol al-mishkah rung juta rung juta rung juta 10 juta maka harus ada helmnya yaitu akal fikiran harus fikiran sing batusi kan nang mal nang toko kepingin tapi mengambil keputusan memberi pertimbangan adalah akal kita itu yang ini hati ini tidak ada di universitas manapun tidak diurus di sekolah apapun di pesantren ada tapi di sekolahan tidak ada urusan hati di kampus apapun tidak ada urusan hati dan tidak ada kuliah mengenai hati dan tidak ada jurusan hati padahal manusia itu terletak terutama di hatinya iman pun ada di situ dan tidak ada di sekolahan manapun di seluruh dunia yang urusin hati maka karena tidak diurus oleh negara dan sekolahan maka kamu harus mencari sendiri sopil dalam lingkup kabupaten pak bupati justru mengingatkan sesuatu yang secara nasional tidak pernah disebut tahu presiden ngomong hati gak tahu menteri gak enak enak rapat kabinet ini kan menurut hati saya gak enak jadi hati tidak terurus padahal hatilah sebenarnya bulu ledak iman kita untuk sampai kepada Ritualah subhanahu wa ta'ala menurut ya oke oke eee si terus si now menetak bapak-bapak yang lain pak kapolres ada sesuatu yang mau dikemukakan atau nyanyi sampai ya nyanyi nyanyi ini sih Ritip 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 antum dong ada sesuatu yang antum refleksikan kolos eh oke ibu pendeta ya alhamdulillah eee nyanyi nyanyi mari selamat malam semuanya oke oke untuk Cak Nun terinspirasi sekali saya malam ini dan terima kasih untuk semuanya untuk si now barengnya karena saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang membuat kedekatan persaudaraan sejati itu semakin mantap begitu terima kasih terutama tadi saya sangat tertarik dengan kalimat penjenengan yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus didasari dengan cinta kepada Tuhan itu tadi bahwa mencintai Tuhan harus menjadi dasar untuk bersikap apapun juga itu sangat sangat mendamaikan hati memberikan jaminan untuk hidup bersaudara bersaudara sejati bersaudara sejati di Buminusantara ini saya kira begitu Cak Nun dan terima kasih untuk semuanya sebentar sebentar Bu aku burung paham kepelok-kepelok yang lapor jadi ini harus diperjelasin jadi ini harus diperjelasin jadi ini harus diperjelasin kepelok pikiranmu tak hatimu sebab asalkan membuat kita lebih cinta kepada Allah jadi dalam babat-babat tertentu berita-berita yang tidak bisa dilacak secara ilmiah yang penting membuat kita lebih cinta seperti Nabi Adam itu kan Allah gak ngai dewi lah ngongkon lah maksudnya Allah gak ngai dewi Allah karek kumpuk anak segerja sama dengan presiden ngine rek terus menhub ngine menkominfo ngine lak ngun pemret yang ngun gak terus nang lapangan dewi pemret itu ya mak kari rapat ngine ngine wartawannya yang maju demikian juga Allah dalam berita itu yang membuat Adam adalah yang bertugas dalam malaikat Israel tapi ditututi bahan itu kan dikong bahan itu jari-jari dari kitab-kitab dari jadi gak usah dibuktikan ya atau tidak tapi yang penting bermakna apa tidak yang ditutup 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 ayo bingung apa itu yang ngaku Allah itu gak wak muda itu makhluk yang ngakunya gak Allah itu itu dalam bahasa itu cuma aran nama terdengar bahwa ini 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 kopi ini 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 itulah perjanjian perjanjian diwalik ini diharani kotak ini diharani botol diwalik perjanjian ini beres maka Allah bernama Allah itu juga kesepakatan Allah untuk mempermudah kita karena sebelum Nabi Muhammad bapaknya Nabi Muhammad sendiri sebelum ada Islam formal kan namanya juga Abdullah jadi kata Allah sudah ada jauh sebelum itu betul gak oke jadi ini cuma mencari hikmah jadi lebih hati nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tafsir dan tadabur era hari ini adalah zaman dimana hati dan pikiran tak nampak yang nampak adalah kakinya namun langkahnya tak terlihat orang hanya tahu tujuannya membuat membuat hati orang era ini isinya individualisme otaknya adalah materialisme tangannya adalah kapitalisme kakinya adalah industrialisme semua orang mau tidak mau terlibat di situ jika diibaratkan selama ini orang disuguhi mangga yang sudah teriris dan tinggal dimakan melalui berbagai bentuk-bentuk siap makan begitu juga dengan agama yang merupakan pegangan hidup manusia kini agama yang seharusnya mendadi cahaya dalam kehidupan manusia disalah sangkai hanya sebagai pemicu berpecahan antar golongan atau bahkan perang berdarah-darah Islam sebagai agama rahmat semakin salah dikenali dikotak-kotakkan dengan beragam klasifikasi dan sudah begitu jauh dari akar aslinya yakni Islam berakar kata dari salam yang berarti kedamaian beragam drama terorisme dengan blow up media internasional cukup berhasil melahirkan Islamophobia di berbagai penjuru dunia bahkan bagi orang yang sudah beragama Islam sendiri mereka turut andil dalam proses distorsi tersebut sikap fanatik pola pikir dan sikap caklek kaku dan cenderung membatu suka menyalahkan jika ada yang tak sepaham hobi membitah mitahkan ketika ada ritual atau kegiatan yang menurutnya menyimpang mudah sekali memfonis ini benar atau itu salah di Indonesia sendiri organisasi masyarakat Islam yang dianggap paling moderat dan paling toleran pun kini mulai terseret pada perseteruan perseteruan saling melarang dan memubarkan pengajian satu sama lain untuk menghadapi era seperti saat ini kemampuan bertadabur memiliki peran yang sangat penting dalam forum Ma'iyah Mbah Nun pernah menjelaskan bahwa tadabur adalah jebar-jebur adus selulup menuju kedalaman ayat-ayat Allah jamah ma'iyah sudah memahami bahwa ayat-ayat Allah bukan hanya apa yang termaktub dalam Al-Quran melainkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini juga merupakan ayat-ayat Allah subhanahu ta'ala sehingga ketika kita bertadabur maka yang terjadi adalah proses pengembaraan yang lebih dalam kedalam semua ketetapan Allah Mbah Nun juga pernah berpesan rajin-rajin lah menyebarkan lembutnya Islam lapang hatinya Islam indahnya silmi Islam rasa sayang kemanusiaannya Islam ada pun komponen faktor atau dimensi dimensi lainnya cukup simpanlah di private room di imbunjeru gentong di kamar hilafah kearifan sosial Islam proses tadabur merupakan sebuah proses pembelajaran yang tidak hanya menggunakan satu sudut pandang atau satu cara pandang tetapi menggunakan banyak sudut pandang banyak cara pandang bahkan resolusi pandang yang lebih jernih dengan metode mengosongkan diri dari kebakuan-kebakuan metodologi yang telah termaterikan selama ini inti tadabur adalah mementingkan apa keluaran kita sesudah memahami ayat gejala informasi atau apapun terlepas apa dan bagaimana metodologinya asalkan hasil dari tadabur itu membuat hidup kita lebih baik hati kita lebih bersih pikiran kita lebih jujur mental kita lebih tangguh iman iman kita menjadi lebih kuat dan dalam kedekatan kita kepada Tuhan dan kekasihnya semakin meningkat forum ma'iyah sendiri saat ini terlaksana di beberapa daerah di Indonesia bahkan rutin setiap bulannya dan dihadiri oleh berbagai macam orang tidak hanya lintas rentang usia namun juga lintas suku agama ras hingga profesi setiap orang yang datang ma'iyahan mempunyai motif dan tujuan yang berbeda-beda dan hal itu tidak masalah ma'iyah mengajarkan apa saja segala segi dan lini kehidupan dibahas di sana di ma'iyah kita dapat memperoleh banyak hal mau cari ilmu ada cari solusi banyak dan cari hiburan pun gratis lalu bagaimana mendefinisikan ma'iyah itu sendiri kira-kira konsep ilmu modern apa yang bisa digunakan untuk menangkar ma'iyah serupa dan sejenis apa apakah ma'iyah itu benda barang lembaga organisasi paguyuban komunitas fanbase ataukah majelis taklim atau apapun itu bagaimana memahami ma'iyah yang begitu multi multi-arti multi-fungsi multi-interpretasi serta multi-multi yang lainnya sekarang mulai banyak ditemukan riset berbentuk skripsi tesis atau disertasi yang membahas tentang ma'iyah namun siapakah rata-rata orang yang menulisnya dalam lingkar ma'iyah atau luar ma'iyah bagaimana sudut pandangnya bagaimana jarak pandangnya ada kepentingan apa di belakangnya dalam pengalaman ma'iyah sendiri sangat banyak keunikan keajaiban dan fenomena fenomena yang bahkan mereka yang berada di dalamnya dan mengalami berbagai keajaiban itu belum tentu mampu merumuskannya sebab lingkaran energi ma'iyah hanya bisa dilihat sebagai ianya belaka hanya yang padatan yang kasat mata yang ukuran-ukuran materialnya metode ilmunya dan pola pandang budayanya bisa dicari di luar itu tidak mungkin dicatat oleh ilmu kata metode serta rumusan-rumusan dengan cara bagaimanapun meskipun sebagai pengalaman sangat nyata sangat menancap dan mengalir dengan banyak keanehan dan keajaiban itu kira-kira apa yang akhirnya nanti dicapai oleh ma'iyah apa yang akan terjadi bersama ma'iyah pada masing-masing individu pejalan ma'iyah juga di lingkungan masyarakat umat dan bangsa wama ma'adrokal mal ma'iyah mari meningkar bersama mengupas meneliti menyelami dan menikmati ma'iyah dari berbagai dimensi dari orang yang telah lama menal dan berkinci mpung di ma'iyah dari orang yang baru mengenal ma'iyah atau juga dari orang yang belum tahu dan ingin tahu tentang ma'iyah tadabur sangat penting dilakukan oleh umat islam agar dapat memahami kekuasaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat anisa ayat 82 Allah berfirman maka tidakkah mereka mentadaburi al-quran sekiranya al-quran itu bukan dari Allah pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya fungsi dari tadabur adalah untuk mengambil hikmah dari al-quran bahkan melansir tadabur dalam al-quran tulisan Robian Syekh Zaid bin Sabi tidak terburu-buru untuk menghantamkan al-quran agar bisa mentadaburi firman-firman Allah tersebut aku aku dan Muhammad bin Yahya bin Haben sedang duduk-duduk Muhammad kemudian memanggil seorang laki-laki seraya berkata kabarkanlah kepadaku apa yang telah kamu dengar dari bapakmu laki-laki itu lalu berkata bapakku mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah mendatangi Zaid bin Sabi dan berkata kepadanya menurutmu bagaimana tentang menghantamkan al-quran dalam tujuh hari Zaid menjawab baik tetapi menghantamkannya dalam setengah bulan atau sepuluh hari lebih aku sukai tanyakan kepadaku kenapa hal itu bapakku berkata aku bertanya kepada anda Zaid pun berkata agar aku dapat mengambil pelajaran dan mengetahuinya lantas apa yang dimaksud tadapur tadapur adalah mengerahkan upaya untuk melihat memahami merenungi sesuatu bahkan sampai pada sisi terjauhnya mari kita sebagai umat muslim tidak hanya sekedar memikirkan merenungkan atau memperhatikan makna yang tergandung di dalamnya melainkan lebih dari itu mari kita memikirkan gunanya manfaatnya dan modorotnya atau dampak positif dan negatifnya baik dan buruknya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati